Selama ini kita selalu mengenal Razer itu ya gaming dan gaming. Tapi gimana kalau Razer bikin line up produktivitas? Tiga barang produktivitas dari Razer ini dibuat konsepnya itu semua berwarna putih. Dan berbeda dengan line up gamingnya, desain boxnya pun dibuat lebih elegan namun gak melupakan aksen warna hijau yang sudah menjadi identitas aslinya Razer. Kita mulai dari unboxing ketiga barang ini dulu. Buat keyboardnya, keyboard ini dinamakan ProType Ultra, ada juga yang versi Razer ProType biasa tanpa Ultra yang dimana bedanya adalah tidak ada wrist restnya. Saat unboxing, keyboard ini tergolong simple, di dalamnya hanya ada satu buku petunjuk, keyboardnya, dan wrist rest untuk keyboard itu sendiri. Beralih ke mouse, disini kita dikasih lini produktivitas yang ProClick Mini. Informasi aja, sebenarnya Razer punya dua SKU mouse produktivitas, yaitu ada ProClick biasa dan Click Mini. Harganya gak terlalu berbeda jauh, namun untuk yang Mini itu harganya lebih terjangkau. Sekarang kita bongkar dulu unit yang ada disini. Di dalam kemasan, kita dapet satu poj kecil, mouse-nya itu sendiri, buku petunjuk, dan dua baterai 3A. Pemasangan baterainya cukup gampang, kita tinggal congkel aja bagian atas dari mouse-nya ini, dan tempat buat masang baterainya itu ada di bagian dalam sini. Dan di dalam mouse-nya juga ada tempat untuk menyimpan dongle 2,4 GHz-nya. Oke, selesai dari keyboard dan mouse-nya, sekarang kita masuk ke mousepad-nya. Jadi, line-up produktivitas Razer juga punya mousepad sendiri, namanya adalah ProGlide. Dan yang ada di kita sekarang adalah yang versi XXL, atau yang paling besar. Desainnya polos aja dengan warna abu-abu, dan pas dibentangin, ini gede banget. Ukurannya lebih gede dari beberapa deskmat kebanyakan. Bahkan, meja gua aja hampir semuanya jadi ke-cover sama deskmat tersebut. Saat dicari di website-nya, ternyata deskmat ini hanya punya dua ukuran, yaitu medium dan XXL. Bahkan untuk yang medium-nya aja, stoknya itu masih goib alias pada pre-order semua. Oke lah, kita bahas keyboard-nya dulu. Ukuran dari keyboard ini full-size, dengan backlit juga berwarna putih alias Razer. Di line-up ini nggak membawa RGB-RGB-nya, agar lebih kalem. Font dari keycap-nya kurang lebih sama dengan keyboard Razer yang lain, namun bahan dari keycap-nya ini agak berbeda. Bahannya tuh halus-halus gimana gitu, yang diklaim Razer bahannya itu adalah double-shot ABS. Tapi ini bukan double-shot ABS biasa, keycap-nya tuh kerasa banget halus, dan font-nya juga rapi-rapi. Switch-nya menggunakan Razer Yellow Mechanical Switch, yang dimana ini linear, dan feeling ngetiknya itu enak banget. Buat yang suka linear, gua jamin ini switch enak banget di ketiknya. Hanya aja, ini bukanlah switch untuk toki-tokian. Media button ada di bagian atas, dan volume button juga ada. Dan keyboard ini menggunakan function button prioritize, jadi kalau mau neken F1, F2 itu harus pake Fn dulu. Sayangnya mode ini nggak bisa diganti-ganti di Razer Synapse, jadi ya ini bener-bener harus fix seperti ini. Keyboardnya punya opsi makro yang luas, di Synapse pun bener-bener fleksibel banget mau diset jadi tombol apapun. Jadi buat kalian yang suka dengan makro button, atau suka nge-customize tombol-tombol yang ada di keyboard, fleksibilitas keyboard ini udah oke banget. Buat kalian yang suka dengan keyboard dengan level backlit yang banyak, keyboard ini juga punya backlit putih dengan 15 level dim. Jadi selain tombol-tombolnya yang fleksibel, backlitnya bisa fleksibel juga. Dan buat kalian yang suka ngetik lama-lama, keyboard ini juga punya wrist rest yang terbuat dari form dan dilapisi oleh fox ladder yang dimana ini lumayan empuk. Namun sayangnya wrist rest ini nggak magnetik. Tapi walaupun begitu, wrist restnya tetap bisa stack ditaruh di bawah keyboard dan tetap memberi kenyamanan saat ngetik. Jadi kalau misalnya kalian ngetiknya itu lama-lama banget, pergelangan tangan kalian nggak akan terlalu stress. Dan ini adalah contoh suara pengetikannya. Nah, kita sekarang masuk ke mouse-nya. Jadi mouse-nya ini punya dimensi yang cukup mungil kalau dikomparasikan mungkin mouse ini setara dengan MX Anywhere karena memang difokuskan untuk portability. Walaupun bukan berarti mouse ini enteng ya. Karena kecil-kecil begini, beratnya bisa mencapai 113 gram. Saat pertama kita pakai mouse ini, gue ngerasa glide-nya itu lebih smooth daripada MX Anywhere. Dan ternyata itu karena mouse fit-nya yang memang lebih gede daripada si MX Anywhere tersebut. Keren lah, Razer bisa bikin mouse kecil tapi mouse fit-nya itu bisa gede. Mouse ini punya dua customizable button yang bisa diatur. Walaupun ya sebenarnya kalau kita lihat di Synapse, sebenarnya semua tombolnya itu bisa diatur. Namun sayangnya mouse ini nggak rechargeable. Jadi kalau baterainya habis, ya harus cepat-cepat diganti. Kedua device ini dalam penggunaan kita belum ada lowbat sama sekali. Jadi dalam dua minggu itu keyboard dan mouse-nya masih di 75%-an. Scroll wheel yang ada di mouse ini juga sudah support dengan fitur side-scroll. Namun sayangnya hyper-scrolling masih absen di mouse ini. Selain itu, mouse ini juga menggunakan switch yang silent yang banyak dipakai oleh mouse yang produktivitas juga. Jadi kalau misalnya mouse ini lagi dipakai kerja ke perpustakaan misalnya, nggak akan mengganggu orang. Dan jadi kesimpulannya, untuk sebuah line-up produktivitas, menurut gue di sini Razer udah benar. Dia udah memberikan sebuah produk yang memang bisa fokus di ranah multimedia. Lagian kita bosan juga gitu kalau ngeliatin, kalau misalnya mau multimedia atau yang produktif itu Logitech mulu, Logitech mulu. Ya akhirnya Razer memberikan angin segar kalau ada juga nih merek lain selain Logitech yang bisa memberikan line-up produktivitas yang serius. Dan kalau misalnya dilihat soal price atau harga performance ya, kalau di sini bilangnya ya. Sebenarnya ini oke juga lah, udah bisa dibilang oke lah. Kalau misalnya si Razer ProClick Mini ini sendiri, sayangannya dia adalah si MX Anywhere. Dan kalau ProClick yang biasa, itu sayangannya adalah MX Master. Dan kekurangan ProClick Mini ini paling hanyalah tidak adanya hyper-scrolling aja. Dan kalau misalnya keyboardnya, keyboardnya sendiri gue bingung mau bilang kekurangannya apa. Paling dia nggak ada macro button-nya aja sih sebenarnya. Ama ya paling kita nggak ada pilihan selain yang full size. Jadi yang TKL tuh belum ada gitu. Ya tapi sisanya oke lah. Di sini gue suka banget line-up produktivitasnya si Razer dan semoga aja ke depannya bisa diperbaikin lagi. Jadi itu aja paling dari gue kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy. Jangan lupa untuk subscribe.